Pemirsa Kebun Teh Kayu Aro Kerinci Jambi masih menjadi tempat favorit masyarakat untuk mengisi hari libur bersama keluarga. Saat libur lebaran, kawasan sejuk ini dipadati pengunjung dari berbagai wilayah. Di hari keempat libur lebaran, wisata Kebun Teh Kayu Aro Kerinci Jambi menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak dipilih masyarakat. Kebun Teh tertua di Indonesia ini bukan hanya ramai dipenuhi wisatawan lokal, tetapi para pemudik dan wisatawan dari berbagai daerah dari luar Kerinci. Mereka tidak pernah bosan untuk mengunjungi Kebun Teh seluas 2.500 hektare ini. Di sekitar bukit Kebun Teh tertinggi kedua di dunia ini ada berbagai destinasi wisata, antara lain Gunung Kerinci, Air Terjun, Telaga Aroma Peko, dan destinasi wisata lainnya yang bisa dijadikan alternatif tempat makan-makan bersama keluarga, berfoto, dan bermain bersama anak-anak. Karena keindahan dan juga bisa untuk berfoto-foto, dan banyak wisata lainnya di Kebun Teh. Pertama kali kita datang ke sini, kebetulan ini libur, lebaran, kita senang di sini karena sifatnya kan ekowisata ya. Ada pak wisata keluarganya juga, kemudian bisa lihat kolamnya juga, macam-macam lah. Ya, selain di sini gimana bang, di pusat yang pernah kita kunjungi bang? Di Bukit Kayangan juga ada bang. Rencana kita habis dari sini mau kemana lagi bang? Rencana kita habis ini mau ke Danung Kerinci bang. Untuk sekedar beristirahat dan berfoto di sekitar Kebun Teh Kayu Arok Renci, tidak dipungut biaya alias gratis. Namun jika Anda ingin menikmati fasilitas di dalam objek wisata yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat di sekitar lokasi, wisatawan diharuskan membayar uang retribusi. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, INews Melaporkan. Terima kasih telah menonton!